Intro Halo Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mersyukur pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI Dan kali ini bersama dengan saya Pendeta Krishnadi Putra Hendarta dari GKI Peterongan Semarang Dan hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema yaitu Embun Pengharapan Ibu Bapak, Saudari-saudara, dulu ketika saya masih remaja Saya ingat ada satu fenomena alam yang saya pelajari di mata pelajaran IPA atau Biologi Yang menurut saya itu fenomena yang cukup menarik yaitu dormansi benih Secara cepat dormansi bisa dikatakan sebagai suatu fase ketika biji atau benih tanaman itu berhenti bertumbuh Tetapi ia tidak mati Seperti tertidur dengan menyimpan segala potensi untuk bertumbuh kembali Ketika nanti benih ini mendapat air yang cukup Lingkungan yang baik Maka benih ini dapat kembali berkecambah Dan melanjutkan pertumbuhan Situasi yang kurang lebih sama Saya lihat dialami oleh bangsa Israel Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Hosea Bangsa Israel Oleh karena ulahnya sendiri yang tidak setia kepada Tuhan Mereka akhirnya takluk di tangan bangsa Asyur Dan saat itu Mereka seperti dalam situasi dormansi Mereka terpuruk Mereka putus asa Mereka patah arang Tidak berdaya Tidak dapat melakukan apa-apa Dan kemudian Datanglah firman Tuhan kepada mereka Itu tertulis dalam Hosea 14 Ayat 6 sampai 8 Hosea pasalnya yang ke-14 Kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-6 Sampai ayatnya yang ke-8 Saya akan bacakan untuk kita semua Aku akan seperti embun bagi Israel Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar Ranting-rantingnya akan merambak Semaraknya akan seperti pohon zaitun Dan berbau harum seperti yang di Libanon Mereka akan kembali Dan diam dalam naunganku Dan tumbuh seperti gandum Mereka akan berkembang seperti pohon anggur Yang termasyur seperti anggur Libanon Luar biasa sekali bukan? Di sini tertulis dengan jelas Bahwa Tuhan sendiri Allah sendiri Itu yang akan datang seperti embun bagi Israel Tuhan tidak memerintahkan embun itu datang Tapi dia sendiri yang datang bagaikan embun Yang membasahi bumi Dan kita melihat bagaimana Ketika Allah menyentuh Israel Israel digambarkan kemudian berbunga Berakar Merambak Berbau harum Bertumbuh Dan berkembang Ada muncul geliat-geliat kehidupan Seperti benih yang keluar dari fase dormansi Ketika embun itu meresap Benih yang tadinya hanya tergeletak di tanah Bahkan tampak seperti mati Kini mulai berkecambah Akar-akarnya terus menjulur Dan ranting-rantingnya terus menjalar Menjadi sebuah pohon yang begitu rindang Yang terus bertumbuh besar Dan karena itu Ibu Bapak Saudara Dua hal kemudian Kita bisa lakukan Kita bisa kerjakan Merespons perenungan firman Tuhan kita Pada hari ini Yang pertama Pastikan di dalam kehidupan ini Kita terus memiliki pengharapan Karena dalam hidup ini Ada kalanya ketika kita bergumul Akan sesuatu Yang bisa kita lakukan itu Hanyalah menunggu Menantikan pertolongan Tuhan Itu bisa datang dalam waktu yang dekat Tapi juga bisa dalam jangka waktu yang cukup panjang Tapi Ibu Bapak Saudara Tetaplah miliki iman Percaya bahwa Tuhan sendiri Dialah yang akan datang menghampiri kita bagaikan embun Yang menjawab setiap pergumulan kita Membangkitkan gairah Semangat untuk kita hidup dan berjuang kembali Bersama dengan Tuhan Kita kemudian akan berkecambah Dan sekali berkecambah Pilihan di hadapan kita hanyalah dua Terus bertumbuh Atau mati membusuk Tetapi percaya bersama dengan Tuhan Yang pertama-tama telah membangkitkan semangat hidup kita Maka kita akan terus berjuang Berusaha Hingga pada akhirnya Kita terus bertumbuh dalam iman Kita dimampukan untuk melalui setiap persoalan yang ada Kita diberikan hikmat Untuk mengerti apa yang dapat kita kerjakan Di tengah gumul dan juang kita Dalam kehidupan ini Sehingga yang kedua Ibu Bapak Saudara Kita tidak hanya diberikan kemampuan Untuk mengatasi persoalan kehidupan kita Kita pun didorong Untuk dapat hadir bagaikan embun Yang membawa kehidupan Semangat dan pengharapan Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita Ada terlalu banyak orang Yang tampak luar itu hidup Beraktifitas seperti biasa Tapi di dalamnya Ia tidak lagi memiliki semangat hidup Dan karena lingkungan yang tidak mendukung Untuk dia bertumbuh Maka ia akan terus ada Dalam fase dormansi Menunggu tiba saatnya Ia disegarkan kembali Maka Jadilah embun pengharapan Bagi orang-orang seperti ini Sentulah hidup mereka dengan kasih Tuhan Dan biarkan kasih itu terus meresap Menembus dinding hati mereka Yang sudah mulai menebal Hingga kemudian Kasih itu membangkitkan semangat Geliat kehidupan dalam diri mereka Dan tahukah saudara Mereka bukanlah orang-orang yang jauh Yang ada di luar kehidupan keluarga kita Di luar komunitas kita Di luar jemaat kita Bukan Mereka seringkali dapat dijumpai Ada di sekitar kita Ada di dalam keluarga kita Komunitas kita Jemaat kita Karena itu bersiaplah Untuk menjadi embun Yang hadir bagi mereka Biarkan embun yang Tuhan hadirkan Melalui diri kita Itu boleh nyata Sebagai tanda bahwa Malam gelap sudah berganti pagi Fajar itu telah menyingsin Hari baru sudah datang Bagi mereka Dan bagi setiap kita Kiranya Tuhan menolong kita sekalian Amin Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa Tuhan kami berserah padamu Tuhan kami percaya padamu Kalau kami Melihat diri kami pada saat ini Kalau kami memandang kehidupan kami ke depan Dan ada begitu banyak tantangan Pergumulan Persoalan Yang terus membelenggu kami Yang terus menghimpit kami Membuat kami tidak berdaya Tidak dapat melakukan apa-apa Dan kami seperti benih Yang tertidur Tergeletak di tanah Menanti sentuhan Air kehidupan Yang merembes Masuk Dan menginspirasi kami Dari dalam Tuhan hadirlah Tuhan hadirlah Sebagai embun Yang membangkitkan Geliat kehidupan Dalam diri kami Biarkan kami pertama-tama Terus memiliki semangat hidup Biarkan kami pertama-tama Dimampukan Untuk melihat Bahwa Tuhan ada Beserta dengan kami Dan kami tidak Perlu menjadi takut Biarkan kami terus Memiliki kekuatan Untuk menjalani Apa yang Tuhan percayakan Pada kami saat ini Dengan keteguhan iman Dan Pertumbuhan iman Yang kami terus rasakan Dari hari ke hari Tuhan berkati setiap kami Tuhan berkati setiap umatmu Anak-anak Tuhan Di berbagai tempat Mereka yang kami ingat namanya Maupun mereka yang Tidak kami ketahui namanya Mereka yang hari-hari ini Sedang bergumul Di tengah situasi Yang Tidak menentu Yang tidak pasti Kedepan akan seperti apa Tuhan yang tahu Tuhan yang sertai Tuhan yang tolong Dan izinkan kami Untuk juga Diutus oleh Tuhan Hadir bagi mereka Menjadi embun pengharapan Yang menyegarkan mereka kembali Yang mengingatkan mereka Bahwa mereka tidak sendirian Berjuang di tengah-tengah Kehidupan kami Terima kasih Karena kami Dihadirkan bersama-sama Dan Tuhan Ada Beserta dengan kami Jadilah embun pengharapan Bagi kami ya Bapak Dan biarkan kami Terus menjadi embun pengharapan Yang menyatakan kasih Tuhan Bagi kehidupan Semakin banyak orang Inilah doa kami Inilah doa kami Kami naikkan hanya Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Yang hidup Amin Ibu bapak saudara Demikianlah Sapaan Gembala GKI Kali ini Sampai bertemu Dalam Sapaan Gembala GKI Berikutnya Dan Tuhan Beserta kita Sekalian Selamat menikmati